Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini, gue main bus simulator Indonesia lagi Seperti biasa buat kalian yang baru join di channel ini dan belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik juga icon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi cuy Di video kali ini, gue bakal mereview ya Bukan mereview sih, lebih ke bereksperimen untuk mengedit fisik dari buskit ya Soalnya gue agak kurang puas sih sama fisiknya buskit ini Yang mana kalau kita bawa busnya tuh, busnya tuh kayak terlalu ringan gitu ya kesannya ya Jadi kalau misalnya kita bawa nih, nah itu suspensinya tuh kayak terlalu empuk gitu cuy Nah jadi gitu ya menurutku, menurutku sih Jadi kayak terlalu empuk gitu suspensinya dan gampang banget oleng sih Jadi kesannya dia tuh kayak terlalu ringan aja gitu busnya ya Ya mungkin kalian paham lah apa yang gue maksud dan itu kayak agak kurang realistis aja sih ya Menurut gue, itu menurut gue cuy Gak tau menurut kalian kayak gimana yang pasti disini gue bakal coba bereksperimen untuk Membuat fisik busit ini jadi lebih realistis ya Ya semoga aja sih Maleo bisa reset juga untuk bikin fisiknya busit ini jadi lebih realistis Nah maksud gue disini lebih realistis itu kayak gini cuy Misalnya ini kita lagi berhenti nih ya Saat kita langsung gas bus itu, itu dia kayak langsung ngacir gitu ya cuy Langsung kencang banget Gak tau kenapa dan kalau kita ngerem Itu dia kesan remnya tuh kayak terlalu berlebihan gitu ya Nah remnya tuh kayak terlalu empuk aja gitu suspensinya Jadi dia kesannya kayak lebih ringan gitu ya atau ringan banget gitu lah Waduh ini kok malah ada bus yang nabrak gitu cuy Dan kalau misalnya kita belok-belokin Nah itu dia ya, busnya tuh kayak apa ya Gampang banget miring cuy Dan ringan banget lah buat miring gini ya Nah ini kita belokin aja dikit Langsung kayak hampir kebalik itulah pokoknya untuk posisi busnya Nah ini dia nih yang mau gue atasi Dengan cara gue mengedit busnya Tapi disini ada kekurangannya Ntar bakal muncul kekurangannya ya Dari bus yang gue edit itu Kita bakal review aja nanti Kekurangannya apa dan kelebihannya apa ya menurut gue Dan buat kalian yang mau cobain Kodenem bus yang gue buat Itu linknya ada di deskripsi Tapi itu harus digunakan ke bus ori ya Karena disini gue ngetesnya untuk bus ori Jadi kalau kalian pakai kodenem Saran gue gak usah kalian pakai Kenapa? Karena Kalau kalian pakai kodenem Itu bakal mempengaruhi kodenem kalian juga ya Jadi saran gue gak usah dipakai Kalau misalnya Kalian pakai kodenem cuy Karena ini emang khusus untuk Apa ya Untuk bus ori Tapi kalau misalnya kalian mau request bang Terapin fisiknya ke kodenem bus ini dari ini Nah itu nanti gue mungkin bisa Editin fisiknya gitu ya Buat kalian yang pengen Diterapin fisiknya ke bus-bus Yang udah di mod kodenem gitu cuy Kalian tinggal komen aja Nah disini kalian bisa lihat Olengnya ini Olengnya ini gak masuk akal banget ya Video nya nyata Mana ada bus yang Olengnya segini banget cuy Ini menurut gue sih Agak kurang masuk akal sih ya Tapi ya tergantung dari Kalian lagi sih Dan disini juga Kalau misalnya kita nge-rem Itu dia bakal Suspensinya kayak Empuk banget gitu ya Nah itu dia sih Yang gue kurang suka dari busit Dan juga kalau kita belok itu Dia kayak terlalu ringan gitu ya Pokoknya Dan ya disini gue bakal coba Untuk edit fisiknya Jadi disini gue bakal coba Keluar dulu ya Dari Dari apa namanya Dari game busitnya Dan gue bakal masukin File yang gue pengen masukin File fisik lah ya namanya Dan gue langsung tambahin aja Buat kalian yang pengen file Mod fisiknya ini Khusus boost ori ya Khusus boost ori JBHD Kalau untuk kodenem Gak bisa gitu ya Nah kita bakal coba Buka busitnya lagi kali ini Apakah bakal berubah fisiknya Yang tadinya gampang banget Oleng jadi susah oleng Atau gimana Kita bakal lihat sama-sama cuy Kali ini Dan ya semoga aja sih Maleo lihat video ini lah ya Biar fisiknya tuh Bisa diperbaikin gitu lah Karena menurut gue Fisik di bus simulator Indonesia Itu masih kurang sih ya Menurut gue ya Tapi ya semua punya rasa masing-masing Dan selera masing-masing Tapi kalau menurut gue sih Ya masih kurang lah Dan kenapa gue pengen Ubah fisiknya kayak gini Ya karena gue pengen Ada rasa baru aja gitu Untuk bus simulator Indonesia Dan ini gue bisa tau kayak gini Karena kemarin gue belajar Bikin game gitu ya Dan akhirnya gue tau gimana caranya Untuk edit fisiknya ini Apanya yang harus diubah Dan ya disini kita coba lihat cuy Nah kalau kita ngerem sekarang itu Dia gak terlalu ini ya Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Empuk Dan gak terlalu goyang-goyang lagi Dan Kalau misalnya kita Ngegas di awal Itu dia Bagian depannya Gak terlalu terangkat gitu lah Emang agak terangkat Tapi gak terlalu terangkat Dan kalau misalnya Kita mau oleng-oleng Dia bakal susah Buat oleng ya Jadi Kesannya Lebih stabil gitu lah cuy Nah Ini emang Masih oleng ya Karena emang kita paksain Tapi dia itu gak Ngangkat-ngangkat kiri-kanan gitu guys Jadi Menurut gue nih ya Menurut gue sendiri Ini lebih stabil sih Untuk fisik yang Pertama kalinya Gue edit ya Gue edit fisiknya Dan ya jadi Kayak gini lah Akhirnya Oke kita coba Oleng-olengin Kayak tadi ya Nah Ini ya Kita oleng-olengin Dia tuh agak susah Buat ini ya guys Buat Ngangkat kiri-kanan Jadi dia itu kayak Lebih Lebih pakem Ke aspal gitu lah ya Dan Kekurangannya Disini Kekurangannya Bus kita itu Jadi agak lambat gitu guys Kenapa disini Gue bikin agak lambat juga Biar Busnya tuh bisa Lebih gampang Dikontrol gitu ya Jadi walaupun kita Tekan tombol Atau Iya tombol Tekan tombol Gasnya itu lama Dia tuh gak bakal Melebihi Kecepatan yang Kencang banget gitu ya Karena gue sendiri Gak suka Kecepatannya itu Kencang banget Karena kalau Kencang banget Nanti bakal susah juga Dikontrol Jadi disini Gue normalin aja sih Untuk Kecepatannya Dan kalau kita Oleng-olengin Itu Bakal Kayak Apa ya Lebih Lebih enak juga sih Karena dia gak bakal Terlalu miring lagi ya Kalau misalnya kita Belokan tajam gitu juga Dia gak bakal terlalu miring Ya bisa kalian lihat sendiri ya Perbedaan sama Yang pertama tadi Kita coba Nah disini Kita coba Oleng-olengin lagi Coba Nah ini dia bakal Stabil banget sih Nah untuk suspensinya Dia menurut gue sih Lebih stabil ya Karena gak terlalu Apa ya Gak terlalu Ngejungkit gitu lah ya Kalau misalnya kita Belok gitu guys Nah jadi Lebih aman juga Kalau misalnya Di belokan-belokan tajam Dan Kalau mabar sih Mungkin kalian bakal Ketinggalan ya Soalnya lambat Tapi kalau di belokan-belokan gitu Kalian gak usah ragu Busnya bakal kebalik Atau oversteer Karena Ini bakal lebih stabil Di tingkungan juga Bakal lebih stabil ya Gak terlalu goyang lagi gitu Untuk Busnya ini Dan hanya Buat kalian yang mau cobain Fisiknya ini Kalian bisa langsung aja Cobain linknya Di deskripsi video Dan kalau kalian Mau kita terapin Fisiknya ini Ke Mod-mod Kodenem Kalian bisa komen aja Mod kodenemnya Siapa yang mau kita terapin Fisik kayak gini Bisa komen aja Di kolom komentar Nanti kita bakal coba Oke jadi mungkin Segitu aja dulu guys Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like komen Dan subscribe channelnya Sampai jumpa Di next video cuy